Hai welcome to Ecek Live, gue Indra Gue mau ngasih tau aja ke kalian Akhirnya sekarang kita udah bisa belanja aplikasi Beli iCloud Storage di iPhone kita Dengan GoPay Dan gue akan ajak kalian untuk explore Dan gimana cara daftarin ya So let's get started Ya finally beberapa hari lalu Akhirnya support juga nih Uang elektronik untuk di iOS Sebelumnya gue udah bahas soal dana Ya yang pertama adalah dana Dan gue udah pernah bikin videonya Kalian bisa tonton disini Atau cek di description di bawah Nanti setelah kalian nonton video ini ya Sebelumnya kalau kalian ingin melakukan Pembelian aplikasi, pembelian musik, film Top up game segala macem Kalian tuh harus punya saldo di Apple ID kalian Ini buat yang belum tau ya Dan gimana caranya Yang paling mudah adalah Kalian harus punya kartu kredit Nah karena gak semua orang punya kartu kredit So opsinya adalah pake iTunes Gift Card Jadi iTunes Giver itu ya kayak voucher Kalian gosok Masukin ke iPhone kalian Masuklah saldo Sesuai dengan harga yang kalian bayarkan Untuk beli voucher itu Dan ada juga jasa untuk top up saldo Dan untuk beli aplikasi Ya pokoknya ribet banget lah dulu Semenjak dana bisa Dan sekarang GoPay nih Gue yakin GoPay nih Lebih banyak lagi temen-temen yang pake Dan by the way Saya tidak di endorse Gojek ya kali ini Jadi Di Gojek ICU Kontak saya ada di bawah Endorse dong Ya temen-temen pasti tau lah yang namanya Aplikasi Gojek Sekarang tuh kalau pesen makanan Mau naik ojek Kalau kalian mau ngirim barang Pasti pakenya aplikasi Gojek gitu Dan gue yakin Kalian udah gak asing yang namanya Dengan GoPay GoPay itu uang elektroniknya dia gitu Dan tentunya dengan Singkronasi antara GoPay dengan iOS ini Kita bisa lebih gampang Buat belanja aplikasi di App Store Buat pangganan YouTube Premium Apple One, Apple Music, Top Up In Game Yang mau ngisi-ngisi Beli skin-skin juga Jadi lebih gampang Karena adanya GoPay ini By the way Gue gak tau ya Apakah bisa digunakan untuk Netflix Karena kayaknya ya Netflix itu cuma bisa Subscription itu via website Nah gue gak tau Kalian silahkan komentar di bawah aja Untuk yang udah coba Nah pertama yang harus kalian miliki adalah Ya aplikasi Gojeknya Tentu Dan entah ya Ini harus terverifikasi atau enggak Akunnya Verifikasi gampang kok Kalian cuma foto Terus nunjukin KTP doang Dan di akun Gojek gue ini Gue masih ada Sisa GoPay 120 ribuan lah 121 ribu Dan cara untuk ngedaftarin GoPaynya ini Ke sistem pembayaran iPhone kita Kita masuk ke setting Lalu pilih akun yang paling atas disini Dan kalian pilihnya Media & Purkes Ini kalau kalian mau belanja di App Store ya Abis itu pilih yang View Account Lalu Face ID dulu Dan disini kalian pilih yang Manage Payment Nah kalau kalian lihat disini Payment gue sebelumnya Metodenya menggunakan kartu kredit Visa Dan ada dana juga Kalian tinggal Tap yang Add Payment Method aja disini Nah di bawah sini Di bawah dana Sekarang udah ada GoPay Sebelumnya itu cuma kredit or debit card Dan si dana aja Jadi kalian tinggal pilih yang GoPaynya Lalu pilih yang Login to GoPay Setelah itu kalian akan Kelempar ke aplikasi GoPaynya Untuk mengkonfirmasi Setelah itu kalian tinggal Masukin pin GoPay kalian Dan kalian akan kembali lagi Ke aplikasi setting kalian Dan voila Selesai Disini kita bisa lihat Untuk GoPaynya Udah masuk ke Payment Methodnya Yang perlu diperhatikan disini Khususnya untuk temen-temen Yang kayak gue Yang punya metode Pembayaran yang berbeda-beda disini Disini ada tulisan Your default payment method Is at the top Tap edit to reorder Or remove a payment method Jadi intinya Kalian bisa atur Yang mana yang Dijadikan sebagai Metode pembayaran utama Dan disini dibilang Yang paling atas adalah Yang utama Yang priority So kalau misalnya gue pengen Berbelanja segala macam Paya kartu kredit Ya gue tinggal tarik ke atas Atau untuk belanja-belanja Gue pengen pake GoPay Kartu kredit gue taro bawah aja Karena memang Ada beberapa Langganan nyangkut di Kartu kredit ini Jadi gak usah dihapus Dan kalau udah Kalian bisa langsung ke App Store nih Kita coba di App Store Setelah itu tinggal pilih aja nih Kalian pengen beli aplikasi apa Atau mungkin beli game apa Nah disini ada Earn to Die 2 Ini gue inget game Jaman-jaman iPhone 5 iPhone 6 nih Harganya Rp3.000 Buat ngetes aja ya kan Kalau misalnya oke Kita tap yang get aja Dan seperti biasa Ada konfirmasi Sebelum kita beli aplikasinya Lalu tap 2 kali Untuk power buttonnya Untuk verify Pembeliannya Dan kalau misalnya udah Boom Aplikasinya udah ke download nih Di bagian App Library di belakang Dan kalau kita pengen Lihat historinya Kita tinggal masuk ke Aplikasi Gojeknya Lalu di bagian yang GoPay ini Pilih yang tap For Historynya Dan kalian lihat disini Today ya Ada potongan Rp3.000 Dan ada keterangannya disini Apple Dan saldonya juga udah Berkurang Tadi ya Rp120.000an Rp121.000 ya So ya semudah itu aja Tentunya kalian juga bisa Pake ini untuk Beli iCloud Storage Subscription ya Atau berlangganan Yang dimana nantinya Tiap bulan tuh Akan ketarik sendiri gitu Nah ini berbeda ya Kalian bedain Beli putus sama Subscription atau langganan Kalau langganan ya Pasti akan ditarik terus Setiap bulannya Jadi kalau temen-temen Beli iCloud Storage Misalnya Pake GoPay ini Kalau udah mendekati Tanggal tagihannya Berarti kalian harus siapin Saldo di GoPay kalian Nah Untuk temen-temen yang Mengeluhkan iCloud Storage Udah full-full Upgrade lah Harganya cuma Rp15.000 Kok Dapet 50GB Kalian beli mie ayam nih Ya kan GoFood Kembaliannya Beliin iCloud Gitu Atau untuk kalian yang selama ini Udah pake aplikasi Atau game Cuman Aduh nih Iklannya ribet banget nih Alah yaudahlah Tinggal dibeli Untuk yang full versionnya Kemarin juga ada Banyak keluhan dari temen-temen Bang Ini gue jadi pusing sebelumnya Pake dana ya Kok Tiba-tiba ketarik sendiri Aplikasi yang ini Ketarik sendiri Aplikasi yang gue Kayaknya udah lupa tuh ketarik sendiri Nah ini Yang tadi gue bilang Kalian bener harus Paham apa itu Subscription atau langganan Yang dimana itu Akan selalu narik Setiap tahunnya Per 3 bulan Per 6 bulan Per tahun Sesuai dengan ketentuan Yang udah kalian pilih sebelumnya Jadi yang harus kalian lakukan Adalah kalian harus Memaintain subscription kalian Seperti yang apa yang gue lakukan Rutin setiap bulan Caranya masuk ke setting iPhone kalian Lalu pilih account kalian Dan di bawah payment and shipping Disini ada subscription Kalian klik aja Dan ini adalah Aplikasi-aplikasi Atau layanan Yang Gue berlangganan Kalian bisa lihat disini Ada youtube Disini gue ambil package Yang premium family Karena gue share ke istri gue Ke abang-abang gue Dan disini renewsnya Tagihannya itu Nanti tanggal 19 September 2021 Ya jadi 19 hari lagi Ya cuman ini nyoloknya Ke kartu kredit Jadi gue gak perlu top up Top up gitu ya Enaknya gitu Dan disini kalian bisa lihat ya Yang atas itu yang aktif Dan di bagian bawah ini Yang expired Atau yang udah gue matikan Disini kalian bisa lihat Aplikasi-aplikasi Payain, Shotpix, Art Segala macem lah Pokoknya aplikasi-aplikasi Yang gue udah berhenti Berlangganan Jadi setiap bulannya gue cek nih Apa aja yang jalan Jadi takutnya ya gue lupa Atau aplikasinya udah gak kepake Kadang gue juga nanya Ke istri gue nih Kayak yang cookpad ini Aplikasi langganan Yang dipake sama istri gue Ini kayak aplikasi Buat resep-resep gitu ya Jadi setiap bulan nih gue Tanyain ke dia Aplikasi ini masih kepake gak Kadang dia juga ngomong sendiri Eh yang ini udah gak usah deh Cancel aja subscriptionnya Karena udah jarang kepake Jadi kayak gitu Kalian bener-bener harus bisa Mau maintain subscriptionnya Jadi biar Enggak Tiap bulan Lah kok saldo gue ketarik buat ini Lah kok lah kok lah kok gitu Kalau kayak gitu Case-nya better Subscriptionnya langsung di cancel-cancelin deh Dari sekarang Dan tentunya Snakepick aja Dalam waktu dekat ini Gue akan kembali ngebawa Konten kuliah malam Yang dimana Season baru ini Gue akan lebih memperkenalkan kalian Kepada aplikasi LumaFusion Ya tentunya Dengan metode pembayaran Uang elektronik baru Dari GoPay ini Yang support dengan iOS Kalian bisa pake Untuk beli aplikasi LumaFusion Yang dimana Aplikasi ini sangat kepake sekali Untuk saya Untuk kerjaan-kerjaan saya Bahkan kemarin Video gue review Vespa Itu full Ngeditnya di LumaFusion Dan shot di kamera iPhone 12 Pro Jadi gue gak pake laptop Gak pake komputer Semuanya langsung dari sini So aplikasi LumaFusion itu Bener-bener Aplikasi produktif Yang recommended banget Kalian bisa cek linknya Di description Di bawah So ya sebagai closing Salud Untuk Gojek Akhirnya GoPay Compatible juga Tinggal menunggu Uang-uang elektronik lainnya nih ya Karena Kalian juga jarang pake GoPay Kalo dari gue sendiri Gue cukup sering gitu GoPay adalah Platform uang elektronik Yang sering gue tinggalin saldo Disitu Karena sering gue pake Untuk pesen makanan Untuk gojek Untuk ngirim barang Dan sebagainya Ya semoga aja Setelah dana Setelah Gojek Kedepannya akan ada Uang elektronik-elektronik lainnya Nanti akan support di IOS Yang favorite kalian tentunya Sehingga semua itu Akan memudahkan Untuk transaksi kalian So ya segitu dulu aja Untuk video kali ini Please like, comment And share this video Semoga bisa memberikan Informasi untuk temen-temen semua Dan silahkan Untuk yang udah coba Atau kalo ada yang menambahin Apa yang ada di video ini Silahkan komentar di bawah And please subscribe Untuk menantikan video-video lainnya Dari iCheck Live Yang pastinya seru-seru banget Untuk di bulan September ini And I'll catch you guys For the next video Saya Indra Until next time Goodbye Outro